Kali ini ada pantauan bejat nih, seorang perempuan menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya dan juga kekasihnya lor. Aksi pelaku diketahui sudah lima tahun terakhir nih. Waduh, kayak mana pantauannya tuh? Ini dia pantauan Bang Jack. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di kota Jambi menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya berinisial R42 tahun. Aksi pelaku itu diketahui telah dilakukan sejak tahun 2018. Berasal lagi perempuan melang itu juga menjadi korban pencabulan oleh kekasihnya. BS, 21 tahun hingga saat ini korban telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Aksi dua pelaku itu baru diketahui setelah ibu korban yang curiga karena korban tengah hamil. Sehingga ibu korban melaporkan perbuatan tersebut ke polisi. Usut punya usut, selama lima tahun terakhir korban diketahui juga menjadi korban kekerasan seksual. Dari ayah tirinya selama lima tahun terakhir atau sejak tahun 2018. Selama lima tahun korban tidak berani melaporkan perbuatan ayah tirinya tersebut. Karena pelaku mengancam korban untuk membunuh ibunya jika melaporkan aksi pecat tersebut. Dari seorang ibu atas nama ibu E yang melaporkan bahwa anaknya atas nama saudara S.G telah dicabuli oleh dua orang. Di LPN kami cuma ada dua. Yang pertama terhadap pacarnya, yang kedua terhadap ayah tirinya. Jadi ibu korban curiga. Kenapa perut dari putrinya ini ada perbedaan. Kita jahitlah tentang ibu korban. Ternyata memang kondisinya saat ini sedang hamil. Sudah hamil 6 bulan. 6 bulan. Di dasar itulah ibu korban melaporkan. Atas perbuatannya, dua pelaku ini akan dikenakan pasal 81 Junto 76T. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Timah Senjaya, Fazil, Cek TV melaporkan. Timah Senjaya, Fazil, Cek TV melaporkan. Timah Senjaya, Fazil, Cek TV melaporkan.